Bentrokan terjadi di kota Lapas, Bolivia bertepatan dengan hari ke-30 pemogokan para dokter, petugas medis dan mahasiswa kedokteran yang telah menutup rumah sakit setempat Jumat siang waktu setempat. Polisi menembakkan gas air mata saat para pengunjuk rasa melemparkan batu dan peledak kecil kepada polisi. Para pengunjuk rasa ini menuntut pencabutan undang-undang baru yang memberikan sanksi berat kepada dokter jika terbukti melakukan malpraktik terhadap pasien. Hukumannya adalah penjara selama 5 hingga 9 tahun, penghentian gelar profesional dan perampasan aset. Para pengunjuk rasa mengancam akan kembali mengelar aksi turun ke jalan saat Natal, Senin mendatang.